musik 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 nah pada kesempatan kali ini alhamdulillah ini telah hadir di tengah-tengah kita seseorang yang cukup krusial apalagi di KMFB Malaga apalagi kalau bukan Kaisar dan Bang Perhan Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam gimana Bang sebenarnya kita makasih buat makasih gue mau terus bang akhir-akhir ini kan buat bang faham buat bang faham kalau dari gua sendiri untuk dekat-dekat ini sih lebih kepada kesibukannya itu untuk melatih soft skill diri karena kebetulan kan gua ini adalah seorang lulusan baru jadi untuk meningkatkan dan untuk mengisi waktu-waktu luang selagi belum ada pekerjaan yang datang itu ya gua dengan cara melatih soft skill gitu biar apa, biar ketika nanti gua terjun di dunia pekerjaan itu bisa sebagai perkembangan untuk kriteria biar gua bisa masuk ke dalam suatu perusahaan seperti ini baik kalau dari apa kalau gua sih kan karena masih siswa ini paling kesibukan sekarang itu menyusun juga paling sekarang ini lagi mengakuni bisnis lah gitu lagi mau merintis jadi walaupun kita ya walaupun kita ekonomi islam tapi kita juga harus ada jiwa-jiwa entrepreneur tapi kalau dari bangkalan itu sudah 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 diisi pada bulan Juli kalau tidak salah gitu jadi untuk mengisi waktu yang memang belum ada pekerjaan yang masuk jadi itu untuk melatih soft skill yang ada terus juga menambah relasi yang mana relasi itu sudah didapat selama masa pekuliahan jadi tinggal misudanya iya misudanya itu gak tahu kapan gak tahu gak tunggu lagi teman-teman sebelumnya udah ada misudanya sama for info nih teman-teman di samping saya Bang Nisha beliau dulunya pernah menjadi ketua HIMA ketua BEM sama nanti ketua DPR kali mungkin dan dan saya lagi setelah lagi tentunya ginjang karirnya di KMXV Bangka udah gak perlu dilakukan lagi pasti sangat tradable udah beli HIMA masuk BEM apalagi BEM universitas apalagi kalau gak salah Kementerian Kebudayaan bang ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya jadi pada keseparan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan tentunya tidak melupakan substansi-substantin dalamnya nah gini Bang banyak sebagian orang tuh takut dalam mengambil angka baru masuk ke organisasi kalau saya nanya sendiri nih ke Bang Farhan gue ya kalau buat Bang Farhan kenapa sih awal-mulanya mau terjun ke organisasi oke kita gila sebalik sebelumnya ya sebelumnya kan dulu memang untuk masuk ke kampus ini kita bisa dikatakan adalah kamu swasta jadi saya memang tekat awalnya ketika masuk masuk ke kampus ini sudah memplanning diri untuk apa nih yang kira-kira menjadi daya jual saya ketika nanti saya lulus gitu yang mana nanti pasti kompetitornya gak hanya dari swasta aja tetapi ada juga dari perguruan tinggi negeri gitu loh yang memang dalam sektor pekerjaan itu kualifikasi pertama pasti rata-rata memang dipertimbangkan adalah karakteristik dari perguruan tingginya itu dari swasta atau ke negeri gitu loh jadi untuk menstabilkan atau apa ya menyamakan kedudukan jadi saya bertekad untuk wah kayaknya harus nih harus minimal nyangkut salah satu organisasi di kampus ini jadi kayak udah punya planning untuk dua harus masuk di salah satu organisasi di sini walaupun pada saat itu belum tahu organisasi apa yang ada di mulai dari ikunan fakultas maupun universitas seperti itu jadi udah mempersiapkan diri dan udah merencanakan gitu untuk oke ketika nanti gua kuliah gua harus ikut di salah satu organisasi untuk apa untuk menjadi nilai plus gua ketika nanti setelah lulus selain nilai akademi ini ya kalau itu dari bang Farhani coba kita sekarang menalui ke bang Farhani bang Farhani kok mau masuk organisasi jadi pertama kali masuk organisasi itu kan memang dari waktu sebelum kuliah memang udah di organisasi dari situ dari situ merasa bahwasannya organisasi itu penting untuk karena organisasi itu kalau menurut saya sendiri adalah kunci buat ke depannya ya kan dimana kunci-kunci ini tinggal kita yang mempergunakannya gitu buat apa dan dimana nantinya kita gunakan nah dari situ juga saya pernah punya prinsip ikut organisasi itu itu sebenarnya satu yang saya dapatkan ketika dulu saya belajar di tingkat SMA itu itu kalimatnya itu 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 jadi apa ya sebuah pergerakan itu akan ada yang namanya keberkahan di dalamnya jadi dan kebetulan memang saya orangnya gak bisa diem gitu kalau misalkan kosong sedikit rasanya itu gak nyaman gitu harus ada yang pengisi gitu dalam kehidupan gitu nah jadi atas prinsip itu makanya saya berantai ini kalau kalau 2 tahun ini awal kortunisasi itu tingkat SMA itu OSIS kalau bang mana pengenang di eksternal sekolah jadi kita salah satu yang itu berkumpul beberapa sekolah yang memang itu bisa dikatakan gak harus nilai maksudnya untuk untuk adil disitu gak harus tidur dari sekolah jadi kayak join sana sini ternyata memang perwakilan dari beberapa sekolah dan itu fokusnya adalah untuk semacam apa ya karya ilmiah siswa apa gak ikut gak ikut aku sekali statementnya bisa ditambil apa dan jangan next mungkin yang kita tahu kan yang dari Bang Farah sendiri pernah gak sih awalnya orang tua itu gak setuju kayak kamu ngapain organisasi emang berganggu apa apa kalau dari perspektif keluarga memang dari awal menjajah hidup di organisasi itu cuma gak pernah izin awalnya jadi orang tua itu hanya tahu sekolah kuliah kalau memang misalnya pengen keluar pada saat jam keluar sekolah atau jam keluar kampus itu ya alasannya kayak main atau gimana jadi kalau setiap mengikuti organisasi itu tidak pernah izin jadi kayak gua tahunya ini anak sekolah ini anak kuliah yang memang dari sayanya pun selalu selalu menanamkan diri bahwa ketika ikut apapun yang di luar sekolah atau di luar kampus itu seharusnya memang tidak boleh mengganggu tugas utama kita di sekolah maupun di kampus jadi ikut apapun boleh ikut apapun boleh tetapi memang tidak boleh melupakan tugas utama kita jadi tidak usah takut tapi jangan pernah tidak mau mencoba kita harus boleh boleh aja mencoba kita sebulan dua bulan gimana nih kira-kira apakah ini yang kita ikutin mengganggu apa enggak kalau misalnya mengganggu ya lebih baik karena menurut saya tugas utama dari seorang mahasiswa atau seorang mahasiswa memang utamanya itu adalah belajar tujuan utamanya untuk organisasi baik itu di internal maupun di eksternal itu menurut saya itu hanya bumbu iya jadi kembali lagi ke masing-masing iya itu bisa memanage apa enggak dengan masing-masing nah kalau buat Bang Ica sendiri pernah enggak ada program ikaman orang tua sendiri nih pas masuk ke organisasi dalam dia tergantungan iya kalau orang tua ya kebetulan memang orang tua gua itu dua-duanya memang aktif di organisasi jadi memang sangat mendukung gitu ketika anak masuk organisasi walaupun memang harus ada konsekuensi yang diterima oleh orang tua itu kan waktu bersama tua juga kurang ya kan habis itu apa namanya waktu tidur juga kurang ya kan orang tua mendukung itu cuma ada memang ultimatum lagi dari orang tua kalau misalkan kita berkira di organisasi balik lagi tugas utama kita apa tidak sampai apa namanya kuliah kita belajar kita yang tertentu kalahnya pokoknya orang tua saya itu sangat menggarisbawahi hal seperti itu kalau misalkan kalau misalkan nilai gue itu setiap semester turun pasti orang tua langsung komen tentang organisasi maksudnya apakah gara-gara organisasi nilai turun alhamdulillah selama saya hidup organisasi nilai konsisten gitu jadi gak pernah di komen alhamdulillah kalau misalkan kan juga banyak stereotip yang mengatakan bahwa kuliah kuku-kuku itu ya kalau kadang-kadang sekarang sendiri ini ya terkait mahasiswa yang kuku-kuku kuliah pulang-kulang oke kita gak bisa menjajib bahwa kuliah pulang-kuliah pulang itu adalah mahasiswa yang kurang-kurangnya maksudnya yang bodoh bukan bodoh maksudnya yang tidak mementeringkan nilai kursnya di masa kuliah kita harus melihat backgroundnya dia apakah mereka punya kesibukan atau enggak karena kalau mereka punya prioritas lain selain kuliah yang mengharuskan mereka tidak bisa ikut atau belum ada kesempatan itu bisa dikenal kemana gitu kan jadi itu kembali lagi ke perspektif orang jadi kayak apakah dia punya kesimpatan apa enggak dan bisa memanfaatkannya apa enggak kalau menurut saya kalau memang dari dianya merasa tidak mampu atau punya apa ya kesibukan lain yang memang lebih urgent dibanding ikut organisasi ya lebih baik belum apa ya lebih baik gak usah dulu gitu gak usah dulu gitu tapi ya mendapatkan banyak sekali manfaat di dalam organisasi yang mana memang tidak saya atau kurang saya dapatkan di perkulian di kelas seperti ini kalau kalau dari organisasi sendiri ini misalnya nih ada mahasiswa yang menang ikut organisasi cuman dia tuh umum organisasi itu pasif itu ini yang disalahkan nih orangnya atau sisku dari organisasi itu ada beberapa faktor ya pertama kalau menurut saya itu memang karena diri dari diri orangnya sendiri itu memang dia karakternya itu profit mungkin ya dan juga apa namanya dia masuk organisasi itu supaya ingin tahu bagaimana kondisi organisasi yang kedua karena memang kegiatan di dalam organisasinya ini sangat pasif gitu kan jadi akhirnya kebawa kepada pribadi orang gitu kan kepada pengurus-pengurusnya walaupun yang apa yang buktinya nah dua hal ini sebenarnya harus kita perhatikan gitu ya baik dari pribadi orangnya dan juga sistem organisasi yang misalkan memang itu masalah di orangnya nah itu balik lagi bagaimana seorang ketua itu menandangnya iya memang kalau dinilai dari kondisi pandang itu cuma menurut-menurut kita nah kalau seperjalanan bank riset dalam dunia organisasi nah kan banyak pastinya pengurus-pengurus yang terjadikan banyak pertimbangan dan pangk ini dari padangan seluruh pandangan artinya bentukkan dari sekolah itu atau dari luar 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 pertama karena memang kalau misalkan di organisasi khususnya di KMOH itu kan langkah awal ketika memang ada perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain itu kan yang pertama adalah jalur musawarah 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 ketika memang musawarah nggak bisa diambil titik terangnya gitu nah makanya baru kita mengambil dari koti nah itu misalkan mekanisme kayak gitu di organisasi sekiranya cocok itu ditanamkan karena memang kalau musawarah itu kan ketika orang-orang banyak yang nggak setuju yang satu lagi juga nggak setuju nah langkah akhirnya yang paling efektif mungkin untuk mengakhiri perdebatan antara satu dan yang lainnya kalau misalkan keputusan itu ya mau nggak mau hasil akhir harus tapi kita sejujurnya itu tentang problematika apa ya gitu nah tapi itu ditanyain juga nih kalau misalnya emang jalur musawarah oleh tempur tapi memang ada sekobok orang atau sebagian orang untuk itu sampai memperjuangkan berdapat yang nah itu kalau dari bang kalau memang perbedaan pendapat itu dengan kasih pasti ada di dalam satu organisasi karena di dalam organisasi itu bukan cuman pemikiran kita aja bukan hanya si kepala kita aja tapi ada beberapa orang yang memang ikut di dalam suatu keputusan jadi kalau memang dalam suatu perbedaan pendapat itu dari hasil akhirnya masih ada yang apa ya belum atas keputusan tersebut kita kembali lagi kita gak bisa kita tidak bisa memikirkan hanya untuk satu orang aja tetapi kita berdasarkan quoting dalam musyawarah dalam suatu organisasi yang memang isi kepala itu berbeda-beda jadi bukan berarti tidak menganggap atau tidak memikirkan pendapat orang tersebut yang dari awal memang tidak setuju atau punya pendapat lain tetapi kita disini kembali lagi ya kan kita tadi bilang bahwa dalam organisasi itu gak cuma pemikiran dari kita aja tapi ada beberapa orang yang memang ikut andil atau berhak di dalam suatu keputusan di dalam organisasi jadi ketika kita udah sampai ke jalur ke jalur voting atau jalur musyawarah tetapi salah satu pihak tidak menyetujui atau keberatan kita kembali lagi jadi hasil voting menunjukkan apa dan kalau memang kita terlalu memikirkan yang tidak serap itu konsep kita atau program kerja kita yang kita diskusikan itu gak akan ada jalan gitu karena kita terlalu memikirkan yang kontra terhadap diskusi kita ini bukan berarti kita tidak memikirkan pendapat mereka ya berarti kita kembali lagi ini hasil voting akhir hasilnya begini kalau misalnya kita masih berdiskusi jangka panjang itu gak bakal selesai iya kalau tadi pandangan dari bang Farhan juga kalau bang ngecat kan tadi ini musyawarah atau Tumpu voting di Tumpu juga nih tapi kalau memang tadi dia masih bersifat ya gini ya buat teman-teman juga yang nonton Wah Harim what case eh oh ya podcastnya ekonomi Islam podcastnya ekonomi Islam ya jadi gini dinamika organisasi itu sudah biasa kalau misalkan kita berbeda pendapat itu hal yang lumrah gitu ya nah tapi ketika memang kita berbeda pendapat dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan nah itu harus diberima karena kenapa keputusan di dalam forum itu tidak bisa dikeluarkan di luarnya gitu nah nanti ketika memang yang pendapat kalian itu tidak diperima di dalam forum bisa kalian lontarkan nanti ketika evaluasi nah kita lihat bagaimana pendapat hasil kesepakatan bersama itu kayak kayak gimana gitu kan ketika memang kurang ternyata hasil dari hasil kesepakatan bersama ini ketika dijalankan itu kurang gitu ya kan nah tinggal kalian sampaikan ketika evaluasi gitu nah ini bisa menjadi banyak evaluasi buat kedepannya nah jadi berdewasalah dalam berorganisasi itu sangat penting banget gitu ya ya soalnya nanti di organisasi ya soalnya penting banget itu ya dalam organisasi karena kalau misalkan memang kita gak masih belum dewasa nih dalam berorganisasi ketika ketika kita berbeda pendapat dengan satu sama lain gitu ya itu nanti akan kebawa tuh seterusnya gitu ya kan ada rasa dendam habis itu ada rasa kecewa ya kan nah itu yang sebenernya tidak baik nah ketika memang udah hasil keputusan bersama itu diterima dengan lapang dada gitu gak boleh diganggungkan nah itu ini yang sering terjadi di organisasi jadi orang-orang yang seperti itu misalkan kalian-kalian yang masih pemikirannya masih idealis gitu ya masih pokoknya pemikiran saya harus lolos gitu harus bisa diambil harus bisa diserap gak bisa begitu dalam organisasi ini tentang kemaslahatan bersama bukan kemaslahatan pribadi gitu Buah tidak jatuh dari pohonnya Tadi juga pertama dijelangkan para kesembukannya Barang si bangsa sendiri itu ada merintis bisnis kan Nah kalau bang, apa hal ada kesembukannya lain Kalau merintis bisnis juga gitu Enggak, tapi memang pernah untuk mengisi-ngisi acara di beberapa sektor Di beberapa organisasi di luar kampus aja Jadi kayak diundang, diundang gitu Berpengalaman banget ya Ya sambilan aja, sharing session aja Masih mencoba tawa dulu Cuma udah gue internasional Nah buat temen-temen yang punya kerahjatan Bisa konteknya Lanjut nih lanjut Menarik sekali Dari tiga yang tadi kita dengarkan kan Dari awal Apa sih ya Allah itu Mas Ndi Mas Ndi Sampai sekarang Mbak kita tanya nih Selain problematika Apa aja sih kesan sama Kesannya apa Dampaknya di sini Ada gak sih dampak Besar Iya Kayak dulu ya dikat Setelah mengikutnya Dari siapa dulu nih? Mungkin dari bang Richard Apa dampaknya ya Pas ikut organisasi Dampak Oke Saya akan ditanya dampak Jelas saya bakal menjawab Itu sangat berdampak Besar bagi kehidupan saya gitu Ya kan di organisasi Bahkan pernah saya berpikir Bahwasanya organisasi itu Lebih penting daripada kita belajar Jangan pernah diikutin pikiran ini gitu Gak berarti salah Gak berarti salah Gak berarti salah Gak berarti salah Kalau itu disclaimer lagi Tapi begini Kembali lagi ketika saya Menjalani Berbagai Perjalanan hidup gitu ya kan Ya ternyata memang Tujurnya apa Organisasi Dan pendidikan ini Berjalan seimbang gitu ya Gak bisa Kita Mengepankan organisasi aja Tapi Tanpa ilmu Ya kan Itu Sama aja Bohong Gitu ya kan Kita menjalankan Kita menjalankan sesuatu Tanpa itu Nanti malah jadi sesat Wah Coba ayah tiba Keluarin Bosa Silahkan gak lancar di alto Jadi apa Apatnya sampai Angas Makanya Terutama ya Ketika memang Karena saya masih 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 sopagang Ya kan Masih sopagang Waktu kemarin itu Nah jadi itu Sangat berdampak gitu Kenapa Ketika di dunia kerja itu Apa yang kita dapatkan di organisasi Memang sangat berpengaruh Betul gak Pertama Manajemen waktu Ya kan Habis itu Disiplin Dan juga Retorika kita Nah itu Kita jarang dapatkan Ketika di dalam telas Dan itu kita bisa dapatkan Ketika kita di organisasi Nah makanya Misalkan Seperti manajemen Manajemen lainnya Gitu ya kan Yang kita tidak dapatkan Di dalam kelas Misalkan Relasi Mungkin kalau di dalam kelas Kita relasi Cuma teman-teman kelas Gitu ya kan Nah Kalau di organisasi Kita bisa mendapatkan Relasi yang lebih luas lagi Ya kan Nah itu mungkin Salah satu dampak Yang bisa cairah Tantan Ketika di organisasi Ini sih Ya Tadi kan perspektifnya Bang Berisakan Itu waktu kita Berlari Berlari Ya itu Maksudnya Oke Hampir sama sih Jatuhnya Ya Gini Apa yang saya sudah dapatkan Selama saya Pernah mengikuti beberapa Organisasi gitu Mungkin Atau Mulai dari Hingga Timur Atau Universitas Memang yang saya dapatkan Tidak bisa dikatakan Tidak bisa dipungkiri Relasi Saya dapatkan Relasi saya dapatkan Ilmu yang memang tidak Saya dapatkan di kampus Melalui relasi-relasi Yang sesama program studi Itu banyak saya dapatkan Ketika saya berhubungan Atau berrelasi dengan Mahasiswa yang Sesama ikut organisasi Namun berbeda prodi Gitu Jadi Relasi yang pertama Kedua Di dalam organisasi Kita banyak sekali mendapatkan Ilmu tentang manajemen Manajemen waktu Manajemen manusia Maksudnya Adalah Gimana cara kita Memanaj waktu kita Antara perkuliahan Dengan jam kita Istirahat Jam kita berkuliah Gitu Jadi maksudnya Manajemen waktu itu Kita dapatkan Kedua Manajemen siapa berdaya Manusia Maksudnya disini adalah Kita bisa Kita bisa Tahu nih Karakteristik orang Karakteristik A Si B Dengan Dengan kita Sama-sama dalam Kakupan organisasi yang sama Kita bisa Belajar Menghargai Atau Mempelajari karakteristik orang Yang tidak kita dapatkan Di dalam Bangku kuliah Di dalam kelas Terus Secara teknis Di dalam organisasi pun Kita bisa dikatakan Saya mendapatkan banyak hal Yang mana Teknis tersebut Bisa Saya canangkan Atau bisa saya jalankan Bisa saya terapkan Bilihan pekerjaan Yang dulu memang Pada saat saya magang Itu sangat-sangat berdampak Dan bisa Dan bisa Ketauan yang mana Sering berorganisasi Yang mana enggak Di dalam suatu Perkuliahan Dan itu bisa dikatakan Menjadi nilai plus juga Ketika kalian Melamar-melamar Baik itu magang Ataupun perkuliah Pekerjaan Poin Atau Titel organisasi itu Sangat Sangat diperhitungan Jadi Jangan pernah ragu Perkuliahan seperti ini Baik Menang dulu ya Terus dari tadi Kita dari awal Ayo bang Silahkan Di sensor Poin Ya Udah ya Udah ya Udah bisa bang Oke Boleh Gitu Tadi ini udah Dismayain Masa nggak diminum Ini sponsor ya Nah sponsor Ini udah ditaburkan Paket 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 Sebenernya menarik banget Tadi yang abang sampaikan Terus kalo misalnya Kita ngomongin soal tadi Apa Samen pesan ya Dia kan mau ngomongin soal Kenapa 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 Kalau Samen pesannya juga Khususnya Khususnya buat temen-temen Yang Masyarakat Bu Masyarakat Masyarakat Bu Masyarakat Bu Kalau emang Mau dilanjutkan Team Podcast Juga itu Bakal Mungkin kita bikin episode Khusus Tersan dan pesan Gitu ya Karena Emang di organisasi ini Sangat unik gitu Kita bisa menemukan Karakter-karakter orang yang sangat berbeda Gitu ya kan Ini ribadian orang yang sangat berbeda Itu Menurut gue sih Sangat unik lah gitu Dalam kehidupan Ketika kita Masuk ke dalam organisasi ini Pesannya gitu ya kan Buat temen-temen sekalian Yang masih berat hati Buat masuk organisasi Jangan pernah berpikir bahwasannya Hidup di dunia ini Cuma butuh ilmu Dan juga Cuma asal sekedar hidup Wah Karena Dalam kehidupan kita itu Di mana-mana kita harus menunjukkan Yang namanya Skill-skill lain Khususnya kalian yang Mencah Apa ya Ingin targetnya itu Sebagai karyawan Atau Interpreneur Itu sangat dibutuhkan Di organisasi Gitu ya kan Di organisasi itu Bisa kalian dapatkan Nah jadi Enggak usah ragu-ragu Banyak Para Petinggi-petinggi Di negara ini Yang awalnya memang Mereka itu Di organisasi Jangan pernah Jangan pernah Ragu Dan jangan pernah Takut Buat masuk organisasi Nah itu mungkin Pesan Kalau bang Orang sendiri Seperti ini Kalau dibilang Sama seperti sih Menurut saya Sama seperti bang Yersyad Kalau untuk pesan Pasti banyak banget Kita jambarin disini Mungkin Bisa berjam-jam Gitu kan Jadi Menurut saya Kalau untuk kesan Yang saya dapatkan Banyak sekali Dan manfaat yang saya dapatkan Banyak sekali juga Jadi kalau untuk pesan mungkin Ya pesan Untuk terutama Untuk yang masih ragu Di dalam memilih Mau ikut organisasi atau tidak Menurut saya pertama Kalian Kenali diri dulu kalian Gitu Sanggup apa enggak Buat ikut dalam organisasi Gitu loh Karena ada orang yang memang Punya Punya kemauan Tapi tidak punya kesempatan Gitu Jadi menurut saya Kenali diri kalian dulu Bisa memanage semuanya Atau enggak gitu Jangan sampai Ketika kalian memaksakan Untuk ikut Tapi ternyata Kalian gak bisa Malah merabit semuanya Malah Malah anjur semuanya gitu Jadi Kenali diri kalian dulu gitu Setelah kalian Kenali diri kalian Dan ternyata bisa Dan punya kesempatan Cobalah untuk ikut organisasi Karena menurut saya Dalam organisasi itu Banyak sekali manfaatnya Selain di Perkuliah Yang tidak kita dapatkan Di jam kuliah gitu Karena Gak cuman Apa ya Gak cuman IPK aja gitu Gak cuman IPK Atau nilai akademik saja Yang diperhitungkan Di dalam Kita nanti Untuk terus di dalam Dunia pekerjaan gitu Tetapi Soft skill-soft skill lain Selain nilai akademik Itu perlu Diperhitungkan Di dalam perusahaan gitu Jadi Bukan berarti Bukan berarti Organisasi itu Menjadi Apa ya Pelarian kalian gitu Dalam kebobrokan akademik Tetapi Jadikan Organisasi itu Sebagai wadah pengembangan Diri kalian Selain di dalam Dunia Perkuliahan Baik Baik Pesan dan pesan yang luar biasa Dari Pak Tanda Yusya Dan Pak Tanda Farhan Gimana lu Banyak ya dari mulai Motivasinya Dampaknya Wah Pesan-pesannya Banyak nih Ayo 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 Nah Kita langsung berlain Kan organisasi kita kan Mimpunan Masyarakat yang Islam Iya Kita bisa kan Dambil ke ekonomi Islam Iya Oke Oke Setelah pengetahuan saya Kan Sama jangka mungkin Ekonomi Islam Ya Ekonomi Islam Ekonomi yang berlangga sekarang Prinsip-prinsip syariah Kan Bang Apalagi Di zaman sekarang Kayak Pemimpunan 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 Yang semesta Yang mau saya Tanya-tanya Apalagi Abang-abang kan Tentunya punya pengalaman Jadi Atau 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 berbicara tentang ekonomi Islam ini sangat menarik gitu ya, karena ini mungkin di Indonesia itu baru akan mulai bangkit gitu ya kan kejayaan ekonomi Islam insya Allah gitu ya kan, dengan merger-nya 3 bank ya kan di Indonesia, jadi bank syariah Indonesia mungkin itu menjadi angin segar buat kita semua bahwa misalnya ekonomi Islam itu mampu bersaing di atas ekonomi-ekonomi lainnya gitu kan mau konvensional, mau ekonomi yang diaduk oleh orang-orang lainnya itu bisa kita setara dengan mereka gitu ya kan dan misalkan ditanya, ekonomi Islam ini bagaimana sih sebenarnya gitu nah buat teman-teman sekalian perlu diketahui kita sebagai khususnya sebagai umat muslim itu mungkin buat teman-teman sekalian sering membaca di Al-Quran gitu ya kan insya Allah, subhanallah mungkin ya, untuk dulu visi ini kapan gitu kan maksudlah ke dalam agama hitam itu secara menyeluruh gitu nah maksudnya gimana menyeluruh itu dari perkataan, perbuatan, apa yang kita dengar itu semuanya harus Islam gitu ya kan nah jadi Islam itu bagaimana gitu ya kan banyak udah dijelaskan di Al-Quran dan hadis juga bagaimana tentang Islam mengatur mu'amalah seorang manusia dan ekonomi ini bagian dari mu'amalah itu sendiri nah jadi kalau menurut saya memang kita sebagai umat muslim seharusnya mendukung secara penuh dan bisa mengaturkan ekonomi Islam dan ini lanjut juga ya ya kita lanjut lagi tadi ini dipending lintar eh bener, tiga ya kita lanjut lagi tadi dipending lintar jadi kan udah kita dengar kalau dari Bang Paran sendiri kira-kira kalau ekonomi Islam ini peluangnya kita bisa setelahnya tuh beritarin di ekonomi Islam dah apalagi di Indonesia oke kalau untuk pembaharan ekonomi Islam mungkin kalau dari saya perspektif perkulihannya aja kali ya apa yang saya rasakan gitu kebetulan memang kan saya sudah kalau menurut dah udah bagus gitu buat ekonomi Islam jadi menurut saya di dalam program seperti ekonomi Islam itu memang kita mempelajari seluruh selok-belok dari sektor ekonomi apa yang saya pelajari dulu kayak gini jadi kita mempelajari sektor konvensional dulu nih kita memperkenalkan oh sektor konvensional itu seperti ini sektor konvensional seluruh-belok mulai dari pencatatan dan segala macam itu seperti itu apalagi kita masuk ke dalam ekonomi Islam dari sektor itu dari sektor ekonomi Islam apa yang membedakan antar sektor konvens dengan sektor ekonomi Islam mulai dari seluruh 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 ekonomi gitu jadi menurut saya apa yang saya rasakan di dalam ekonomi Islam itu memang sangat banyak kita pelajari gitu mulai dari akutansi kita belajar gitu untuk pelajar manajemennya kita dapat pelajar perbandingan kita dapat jadi menurut saya apa yang kita rasakan kita cukup cukup ilmu di dalam ekonomi Islam tapi mungkin memang mungkin perlu adanya peningkatan dari segi akademiknya menurut saya ya apa yang saya rasakan dan untuk peluangnya untuk peluang di dalam pekerjaan kita fleksibel sih sebenarnya apa yang saya rasakan gitu apa yang saya rasakan kita bisa masuk kemana aja ke sektor akutansi kita masuk ke sektor manajemen kita masuk gitu tapi kembali lagi ke potensi-potensi diri kalian apa yang menjadi nilai plus dari kalian dibandingkan dengan prodi lain atau mahasiswa lulusan dari prodi lain gitu misalnya kita pengen suka di dalam akutansi kita lihat nih di dalam pekerjaan pasti kita bersaing dengan mahasiswa atau lulusan yang dari program studi akutansi sendiri gitu jadi apa yang kita pengen jadi nilai plus gitu untuk agar si perusahaan memilih kita dibanding si lulusan dari akutansi itu sendiri gitu kembali lagi ke potensi diri kalian jadi menurut saya kita bisa masuk ke sektor mana aja tetapi memang untuk peluangnya berbicara peluang ekonomi untuk sekarang menurut saya cukup apa ya cukup peningkatan gitu terlebih ya tadi yang dibilang oleh kakanda Yudsyad gitu adanya 3 merger 3 merger bank yang mana 3 bank itu adalah 3 bank besar gitu masyarakat terbesar jadi menurut saya itu membuka peluang kita peluang kita sebagai pelaku dari sektor ekonomi islam sendiri untuk terjun di dalam sesama biar apa biar apa ya saya sendiri itu tidak bisa menilai gitu tidak bisa menilai apakah di perusahaan ini sektor ekonomi walaupun dia sektor ekonomi islam kenapa sudah berjalan gitu apakah sudah diterapkan nilai-nilai islam nilai-nilai ekonomi islam gitu kalau misalnya belum itu tugas kita sebagai lulusan ekonomi islam untuk apa yang kita dapatkan apa yang kita ilmu yang kita dapatkan di dalam perkuliahan kita bisa canangkan misalnya misalnya biar apa biar ketika ada instansi atau apa ya selup beluk ekonomi islam itu benar-benar disesuaikan dengan ekonomi islam itu sendiri jadi berbicara tentang peluang memang sangat besar menurut saya tapi dengan 3 merger bank teman-teman tau gak bang syariah pertama di Indonesia apa apa bang coba nyariah rumuh amalat ya rumuh amalat iya rumuh amalat rumuh amalat rumuh amalat pertama bahasa di Indonesia nah kalau kalau kita ngomongin ekonomi islam juga bang ini soalnya di Indonesia ini kayak kesadaran masyarakat ini apa ekonomi islam itu masih kurang bang bukan memang dari gak tau entah dari pemerintahan atau sepot atau gimana memang dari masyarakatnya kurang apa pembinaan gitu kalau dari orang-orang sendiri itu gimana bang kalau untuk apa ya membicarakan tentang membangun membangun feel untuk masyarakat itu mau bergabung atau terjujudah dalam ekonomi itu kita kembali kepada beberapa pandangan di belakangnya mulai dari kuatangan masyarakat itu sendiri dengan pilar-pilar pendukungnya itu yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri jadi kayak misalnya gini kalau misalnya pilar-pilar yang dibangun oleh pemerintah itu cukup kuat tetapi nilai kesadaran masyarakat yang luas rendah itulah tugas dari kita atau instansi-instansi ekonomi Islam itu untuk penyuluhan atau memberikan edukasi terkait ekonomi Islam itu seperti ini karena ekonomi Islam itu cukup duas gitu jadi kalau memang pilar-pilar dari sektor pemerintahnya sudah cukup kita kita menilai sudah cukup kuat gitu tetapi kembali lagi ke masyarakatnya itu perlu ada di edukasi itulah tugas kita sebagai urusan ekonomi Islam terkait 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 ayo sama-sama kita menjerah gitu ya kita hijrah ayo sama-sama kita bangun ekonomi Islam gitu karena kalau kita berbicara ekonomi kita tidak cuma berbicara untung dan rugi kalau dalam ekonomi Islam tapi disitu ada kemaslahatan bersama jadi ketika memang kita masih berpedoman kepada untung dan rugi maka kita gak akan pernah mau mencicipi yang namanya ekonomi Islam jadi kalau memang kalian pengen yang namanya Islam kalian itu kafar secara menyeluruh gitu itu hanya sama-sama kita bangun ekonomi Islam sama-sama kita pindah sama-sama kita praktekkan bagaimana berekonomi yang benar dan baik sesuai syariat Islam itu sih harapannya harapannya tentunya ya dari kita semua pasti mungkin harapan yang paling baik tentunya bagi Indonesia kalau buat bang Parahan sendiri tentunya harapannya nih paling Islam apalagi di Indonesia oke kalau berbicara harapan mungkin pikir sama dengan bagi Islam maksudnya disini adalah harapan sebagai lulusan ekonomi Islam disini terlebih yang tadi saya bilang adat mergernya berapa bank gitu yang menghasilkan satu bank besar masyarakat besar itu menurut saya adalah peluang yang besar juga untuk kita sebagai lulusan ekonomi Islam untuk mempraktekkan apa yang kita dapatkan di dalam perkuliahan dari masing-masing kampus gitu jadi kayak apa yang kita dapatkan tentang ekonomi Islam ketika kita terdiri di ranah pekerjaan itu kita bisa terapai semaksimal mungkin apa yang kita tahu gitu loh apa yang kita tahu tentang ekonomi Islam kita terapai semaksimal mungkin ketidaknya ekonomi Islam itu yang banyak peminatnya itu kadang ya kadang kalau misalnya kita ingin berbicara mayoritas Islam gitu yang banyak namun itu namun peminatnya dikit itu tidak tidak bisa disalahkan kadang ada yang masyarakatnya masyarakat Islamnya dikit tapi peminatnya peminat ekonomi itu banyak gitu jadi kita bangun kesadaran masing-masing gitu itu faktor apa yang kira-kira mendukung untuk memajukan ekonomi Islam adalah faktor dari masyarakatnya ataupun faktor dari pemerintah sektor pemerintah jadi kita sama-sama mau evaluasi jadi untuk kapan yang kira-kira harus kita tingkatkan gitu untuk agar ekonomi Islam ini semakin semakin maju gitu agar semakin banyak peminatnya lah walaupun memang sudah banyak kalau kita ngikutin dari awal ya teman-teman dari awal organisasi sampai yang pertautkan ekonomi Islam banyak nih yang bisa kita dapatkan dari dua abang-abang kita di sini nah makasih nih bang parahal ngebang riset dari awal sampai akhir lah antifesnya dalam jelaskannya sama buat teman-teman makasih yang udah ngikutin kita dari awal ya dosen-dosen ya teman-teman kita ya iyalah dosen-dosen karena di next episode dah kita bakal ngadarin tentang kamu yang lebih wah wah gendah pokoknya ini udah wah nih tembang gue lagi pokoknya semua wah ya semuanya wah dah pokoknya ya wah spesial lagi dah ini spesial banget nih pokoknya ya pake tulang boleh sih pake tulang nampak boceh ya pokoknya itu buat teman-teman yang udah makasih menyaksikan terimakasih yang membuat parahan dan bambang riset ya makasih sekian dan berkesan m Terima kasih.